KONSPIRASI KOPI KONSPIRASI KOPI KONSPIRASI KOPI Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent Di KONSPIRASI KOPI Seruput lo kopinya Asik, di endorse bre sama Potsko Vianetri Yo pilih Gimana rasanya? Joss ya? Joss, ini Cocok banget buat nonton Piala Dunia nih Cocok banget ya? Oke, rata-rata gini bre Kepala kopi susu itu Kalo yang ais Itu kehilangan taste nya bro Ketika esnya udah mulai mencair Ini sih hazelnut sih, rasa hazelnut Tapi ini ketika Ngeblend sama es, gak kehilangan rasanya nih Wow mantep, masih ada taste Hazelnut itu masih ada Biasanya kan cair kan sama es kan, ini emang gak Wah gila Lo wajib cobain ya Apa ini Potsko Vianetri Cuma ada di Jati Warna Jati Asi Atau udah banyak mungkin ya Tapi ini langgaran aja nih Kayaknya itu disitu doang sih Belum ada lagi Masuk nih harusnya ya? Masuk, pendatang ke Jati Warna ke Jati Asi Wajib cobain Potsko Vianetri Kofi air zaman Kofi air zaman Kofi air zaman Bukan yang kopi pak, not it Apa tuh, gua gak tau Gua gak ikutin tiktok lagi anjrit anjrit Gua harus menambah referensi tiktok deh kayaknya Gak itu misalnya kita kayak dikasih suatu Apa sih? Perintah gitu soal bos kita ya Terus, kopi pak Kopi sir Roger Detzer Oh i see Kopi ya not it Gitu bro Aduh Humor Humor ready Aduh Humornya udah Bukan umur bapak-bapak ya Humor kakek-kakek ya Iya 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 Nih bre Ngomong-ngomong ini Katanya kopi minuman antikres nih bre Kopi minuman antikres ya Iya 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 Gila Sabda dari mana lagi Aduh 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 Gila 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 Nah nih bre Sesuai janji kita nih bre Sebelumnya kan Kita udah pernah bahas nih Yang tentang Akhir zaman Menurut Ramalan Jayabaya Oke Nah terus juga kita juga mau bahas Nextnya Kita akan bahas tentang Antikres bre Nah ramalan Akhir zaman Menurut Dari versi Kristennya sendiri Gitu Jadi ini bukan Antikres Versi Illuminati gitu ya Iya Bukan Bukan Cuman ini Ini di dalam kitab Kristen Dan bukan diadopsi sih Jadi kan mereka kayak copycat aja Berusaha Membuat itu tuh jadi kenyataan gitu loh Menyambut Antikres ini gitu loh Oke Jadi nubuatan Dibuat Menjadi kenyataan Yes Oleh sekelompok orang Yes betul betul Kurang lebih seperti itu I see Jadi yang menggenapi sebenernya ya Tokoh-tokoh Mereka-mereka juga Mereka-mereka juga gitu ya Iya Mereka yang bilang tidak percaya akan Jesus ya Iya Tapi Secara gak langsung Mereka juga baca Bible Mereka juga baca kitab gitu kan Ya digenapi aja Satu persatu Kalau yang menurut gue ya Patternnya Seperti itu Kayak gitu Nah Ini Yang menarik bre Kalau kita ngomong soal kiamat tuh Ada empat entiti bre Jadi ada empat entiti Yang disebut dengan Four Horsemen of Apocalypse Oke Jadi Dia ini Dikenal sebagai Bahasa Indonesia nya Empat penunggang kiamat lah gitu Nah Dia ini adalah empat sosok yang akan muncul di Akhir jaman gitu Oke Nah Jadi ini representasi dari empat aspek murka Tuhan Elohim ya Dan penghakimannya terhadap dunia di akhir jaman Hmm Jadi Yes Kenapa sih Kita mau bahas tentang Anti-Krise ini Yes Kita mau bahas terkait Akhir jaman gitu ya Hmm Karena memang lately Yang beredar di tiktok itu Serem banget bro Iya iya Khususnya di FIP gue gitu ya Bridging gue kasar banget ya Bridging gue kasar banget Lo halus Iya Lu yang bridging bro Gue juga gak ngerti gitu ya Kenapa bisa muncul hal-hal seperti itu di FIP gue gitu kan Apakah karena memang Gue suka hal-hal yang berbau gotik gitu kan Gotik terus ya Oh iya 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 Atau memang Gue secara pribadi ini dikasih pengehatan gitu oleh Tuhan Oh oke Melalui tiktok Melalui algoritma Melalui algoritma tiktok Iya 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 Melalui algoritma tiktok bahwa Disitu Sedang ada Mesias lu Mesias Mesias yang berasal dari Israel Oh lahir di tanah Yahudi Lahir di tanah Yahudi Anjay Itu kan ya sama aja maksudnya Antichrist itu lahir di tanah Yahudi bre Yes Gitu Gila gila Yang asli ya Yang asli Yang asli versi Bani Israel gitu ya Betul Jadi gini Guys untuk Kalian semua Yang selalu bilang orang Israel itu sama dengan Kristen Yahudi itu sama dengan Kristen Tidak Ini sangat salah Beda Tidak Karena dari konsepnya sendiri pun Intinya gini ya Maksudnya kan We Christian itu kan Believe in Jesus kan Ya mereka engga Itu aja udah beda gitu loh Gimana dah gitu kan Jadi panutannya mereka adalah Masih dengan hukum Taurat Masih dengan hukum Taurat Musa Dan kitab Perjanjian lama lah Dari all kitab-kitab lama itu Itu akan menjurumus kepada Suatu kelahiran Juru selamat Juru selamat Nah kalau Kita percaya Juru selamatnya Jesus Udah datang Udah datang Udah datang Udah mati Dan menaklukkan Kematian itu sendiri Sudah mati Betul Tapi dari Bani Yahudi sendiri Mereka percaya Bahwa juru selamatnya itu Belum lahir Iya Betul Itu Mereka masih menunggu nih Kedatangan juru selamatnya Yes Sampai ketika Lahirlah Dan timbulah Suatu sosok Di bangsa Yahudi ini Yang bernama Yenuka Salomo Yehuda Wah anjir Namanya Israel Namanya Israel banget ya Asli Namanya Israel banget ya Coba Yenuka Salomo Yehuda Coba itu Udah kurang Israel apa lagi Itu Karena emang Orang-orang Maksudnya orang-orang Taurat sendiri ya Mereka percayanya Mesias itu harus Lahir Memang dari keturunan Daud Yes Dan Sebagai raja Agri Literally ya Mereka menganggapnya Raja itu Literally raja Harus sebagai raja Nah Dari situlah berangkat Apa namanya Kepercayaan iman mereka tuh Untuk menunggu Mesias yang akan hadir Nantinya gitu loh Nah Apakah ini nih Orang ini Apakah bener-bener Mesias yang ditunggu-tunggu mereka Atau Yang bisa dibilang di dalam Kristen itu adalah Hentikres Who knows Kita gak tau Coba kita telah Kita bedah break Oke Yes Sebelum kita masuk nih bro ya Ke pembahasan kita Terkait Siapakah Yanuka Salomo Yehuda Dan Apa sih kaitannya dia Dengan tanda-tanda akhir zaman Yes Gue pengen nih Untuk Teman ngopi Seruput dulu kopi kalian Yes Seruput dulu kopinya Buat kalian yang tidak ada kopi di depan Segera buat Pause dulu video ini ya Pause dulu Pause dulu Seruput dulu kopinya Supaya apa Karena tema yang akan kita bagikan saat ini Ini jauh lebih pahit dari kopi apapun bro Yoi Supaya wahyu-wahyu Itu bisa masuk ke dalam kopi kalian Dan Terhirup Ke Sanubari kalian Yes Anda akan tau Seperti apa Akhir zaman itu nanti Yes Oke Kencangan sabut pengaman kalian Sikat Sikat Lanjut Langsung masuk Langsung masuk Oke Langsung masuk Jadi sebenernya Ini kita bakal Kayaknya ini kita bakal Bagi dua part aja bre Ini langsung gue kasih tau aja Ini kan Nanti yang gue bahas itu adalah Four Horsemen of Apocalypse Dan Antichristnya sendiri Oke Nah jadi nanti Di selanjutnya Di episode selanjutnya Kita akan lebih detil lagi Kepada si pribadi Yanukasolmo Yehudi Yes Bener Antichrist yang Yang Dilahir di Israel ini Gitu Nah sebelum itu Yang kayak tadi gue bilang di awal Jadi Tanda-tanda akhir zaman ya Yes Konsep kiamat dan akhir zaman ini Yang akan terjadi Semakin mendekat Menurut nubuatan dan penglihatan Di dalam kitab Ya kan Jadi Banyak nubuatan Dan penglihatan Itu udah Udah dituliskan Di dalam Di dalam kitab sendiri Bre Gitu Nah Dan yang paling Paling Menonjol itu Itu adalah Tentang Empat penunggang kiamat ini Gitu Empat penunggang kiamat ini Apa sih Gitu kan Dan juga ada hubungannya Dengan Antichrist dan Dajjal Gitu Nah Menurut gue ini adalah Sebuah skenario Drama apokaliptik Yang harus Dan akan terjadi Pada masa akhir zaman Sebelum datangnya Kembali Israel masih Sebagai hakim yang adil Gitu Nah Seperti yang tadi gue bilang Four Horsemen of Apocalypse ini Adalah Representasi dari Empat aspek Murka Tuhan Elohim Dan penghakimannya Terhadap dunia di akhir zaman Nah Referensinya sendiri nih Bisa gue ambil Bisa Kita bacain dulu Wahyu 6 Ayat 1 Ayat 1 Sampai 8 Wahyu 6 Ayat 1 Sampai 8 Nih bre Mau gue bre Silahkan bre Oke Oke ini di Wahyu 6 Ayat 1 Sampai 8 Yes Ke 6 Untuk merebut kemenangan Dan ketika anak domba itu Membuka mata yang kedua Aku mendengar makhluk yang kedua itu Berkata Mari Dan majulah sekor kuda lain Sekor kuda merah padang Dan orang yang menungganginya Dikaruniakan Kuasa untuk mengambil damai sejahtera Dari atas bumi Sehingga mereka saling membunuh Dan kepadanya dikaruniakan Sebila pedang Yang besar Dan ketika anak domba itu Membuka mata yang ketiga Aku mendengar makhluk yang ketiga Berkata Mari Dan aku melihat Sesungguhnya Ada sekor kuda hitam Dan orang yang menungganginya Memegang sebuah timbangan Di tangannya Dan aku mendengar Seperti ada suara Di tengah-tengah Kempat makhluk itu Berkata Secupak gandum sedinar Dan tiga cupak Jelai sedinar Tetapi Janganlah rusakkan Minyak dan anggur itu Dan ketika Anak domba itu Membuka mata yang keempat Aku mendengar Suara makhluk yang keempat Berkata Mari Dan aku melihat Sesungguhnya Ada sekor kuda hijau kuning Dan orang yang menungganginya Bernama maut Dan kerajaan maut Mengikutinya Dan kepada mereka Diberikan kuasa Atas seperempat Dari bumi Untuk membunuh Dengan pedang Dan dengan kelaparan Dan sampar Dan dengan binatang-binatang Buas yang di bumi Yes Nah Jadi sebenernya kan Kalau misalnya tadi kayak Kalau kita denger Dari tadi ayat yang tadi Udah dibacain Itu sebenernya Bicara tentang Ada empat entitas kan Rik Tadi lu dengerkan sendiri Yes Jadi kayak ada empat entitas Disini tuh Yang sebenernya Sebagai penunggang kuda ya Itu ada penunggang kuda Putih Merah Hitam sama belang-belang Nah Nah ini nih Makanya gue sukanya Si John Patmos ini Ini kan si John nih Yang menulis Tapi kan Apakah ini John yang menulis Di Apa namanya Injil juga Atau bukan Kita gak tau Karena sampai sekarang juga Peneliti masih bingung nih Ini sebenernya John yang sama Bukan sih gitu loh John yang murid Yesus Atau bukan gitu Gitu Nah yaudah Akhirnya peneliti tuh Kayak Ngedentifikasiin bahwa Yaudah ini John Patmos aja lah Gitu Nah cuman menariknya gini Si John Patmos ini nih Kan dia Penulis nih Dia penuh kode gitu Gue bisa Gue bisa Relate sih Sama Sama keadanya Ketika itu Yang dimana Dia tuh sebenernya Dalam posisi Di penjara Oke Jadi Kenapa banyak nubuatan itu Harus Mungkin ya Ini nubuatan itu Dilihat secara harafiah Lalu ditulis sama dia Secara Apa ya namanya tuh Secara kode Gitu loh Apakah gunanya Jadi ini kan Surat-surat yang akan Disampaikan kepada Jemaat-jemaatnya Yang diluar penjara Gitu loh Bener Iya kan Apakah supaya untuk Ngelewati sipir-sipir itu Jadi Jadi dibuat kode Gitu Itu adalah Kayak teori lah Bre Kayak teori gitu Atau Atau emang Bener-bener ini Penglihatan dia Dan yaudah Dia literalnya Nulis gitu Oke Nah dan tinggal kan Penglihatan itu Tinggal kita terjemahin kan Selanjutnya gitu Oke Untuk pengikut-pengikutnya Yang Atau peneliti lah Yang membaca Ini gitu loh Nah menurut lu gimana Oke As long as That I know Penulis buku Kitab Wahyu ini Itu tuh Dia bener-bener diajak Traveling with God Lu bener-bener dikasih Suatu penglihatan Penglihatan which is It happens in the future Dan dia menuliskan itu Dengan gaya bahasanya Oke Dengan bahasa yang memang Dia bisa ungkapkan Dan dengan pengetahuan Yang saat itu dia dapatkan Jadi Let's say gini Apakah itu memang bener Sebagai seorang Penunggang kuda Yes yes Atau itu hanya Sebuah interpretasi Interpretasinya dia aja Apa hal yang dilihat gitu ya Oke oke Itu no one knows bro Oke Itu no one knows Tapi intinya Dia menggambarkan itu Secara harafiah bahwa Oh ini loh Bakal ada Empat entitas Oke Yang akan mengambil Segala kebijaksanaan Dan akan menguasai maut Dan akan menghancurkan dunia ini Gitu loh Oke Yang akan membinasakan Seperempat dari muka bumi Iya yes yes Iya berarti Artinya disini Lu bisa bilang bahwa Ini literally Harafiah dia ngeliat itu Udah dia tulis aja gitu kan Yes Maksudnya gitu kan Yes Dan itu bener-bener Maksud gue Ada satu Itu kan teori yang tadi gue bilang Bahwa ini tuh kayak Cuman perumpamaan Yang supaya Kode-kode yang harus dipecahkan Gitu kan Untuk jemaat-jemaatnya yang di luar Dan ternyata enggak bro Ternyata penglihatan itu Juga dialami Sama orang yang lain Di jaman yang lain Oke Zakaria Nih ya Zakaria itu Dia nulis Di dalam penglihatan Dia juga dapet penglihatan Dari Tuhan Penglihatannya sama Kayak si John ini Oke Kok bisa gitu loh Maksud gue Itu dituliskan juga dalam bukunya Ah ah dituliskan juga Nih Bunyinya ya Zakaria 6 Ayat 1 sampai 8 Aku melayangkan mataku pula Maka aku melihat Tampak keluar 4 kereta Dari antara 2 gunung Adapun gunung-gunung itu Adalah gunung-gunung tembaga Wah ini kode banget nih Terus lanjut Kereta pertama Ditarik oleh kuda merah Kereta kedua oleh kuda hitam Kereta ketiga oleh kuda putih Kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng Ya kan Berbicara lah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu Apakah arti semuanya ini tuanku Berbicara lah malaikat itu kepadaku Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara Yang putih itu keluar ke arah barat Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan Dan yang merah itu keluar Gelisah untuk pergi Hendak menjelajah bumi Lalu berkatalah ia Pergilah jelajahilah bumi Maka mereka menjelajahi bumi Kemudian bertariaklah ia kepadaku Lihat Mereka yang keluar ke tanah utara itu Akan menenteramkan rohku yang di tanah utara So Dari situ bre Kayak Ini dua orang gitu Yang berbeda Hidup di jaman yang berbeda Dapat penglihatannya sama Gila kan Itu gila sih Gila gitu loh Dan Iya ya masing-masing Dengan penulisannya masing-masing gitu kan Dengan peng-experiensnya masing-masing Tapi kan identik Satu Satu vision gitu loh Nah jadi Kalau bisa kita ambil dari sini Sebenernya Empat penunggang kuda kiamat ini kan ada Yang tadi merah gitu kan Itu Yang pertama itu Dia merepresentasikan war Tentang perang gitu loh Yang which is Kalau misalnya di bagian John John Patmos Dia bilang bahwa Dia tuh membawa pedang bre Pedang besar gitu loh Nah Ini ya Dan majulah sekor kuda lain Sekor kuda merah padang Dan orang yang menungganginya Dikaruniakan kuasa Untuk mengambil damai sejahtera Dari atas bumi Sehingga mereka saling membunuh Dan kepadanya dikaruniakan Sebilah pedang yang besar Nah Jadi sebenernya Gue mau ngegambarin Kayak Visionnya si John Patmos ini kayak gini Ini nih Ini kayak di masa akhir jaman ya Gitu ya Jadi sebelum kedatangannya Si anak domba tersebut Si Matraya itu akan dibuka Gitu kan Matrayanya Jumlahnya sebenernya ada tujuh Nah cuman Empat itu Ini Empat Horseshan of Apocalypse Yang which is Mereka adalah Sebagai Cawan murkanya Tuhan gitu loh Untuk Menghakimi dunia ini Sedemikian rupa gitu loh Nah Representasinya sendiri Tadi kan ada empat Berarti kan Red Horseman Penugang merah Itu perang Lalu itu ada Black Horseman Itu yang Pakai kuda hitam itu Dia Representasi dari kelaparan Gitu Kemudian itu Ada maut Itu tuh Dia Dengan Warna Belang-belang Belang-belang hijau Busuk gitu loh Terus yang terakhir itu Ada yang warna putih Ada yang warna putih Dan dia bawa Apa sih namanya Panah gitu Nah ini Gue mau coba Masuk ke dalam Satu persatu ya Mau gue coba Kita bahas nih Oke Nah ini yang Dari yang pertama tadi Gue langsung lengkap Yang pertama itu Yang putih Itu nanti belakangan Yang merah dulu Nah yang merah itu kan Tadi kita udah tau ya Bahwa ini tuh War gitu loh Nah Dan kepadanya Dikaruniakan Sebila pedang yang besar Itu Menurut lu gimana Itu interpretasinya Gimana menurut lu Lu bisa menafsirkan Apa dari situ Gitu loh Oke Itu mungkin akan Menyebabkan suatu Perang besar Perang besar Perang besar ya Jadi gini Jadi ini kan konteksnya Sebenernya akhir jaman ya Akhir jaman Itu kita udah sepakat dulu Disitu ya Oke lanjut Jadi gini So far ya Sebagai Mankind Sebagai umat manusia Kita tau bahwa Perdamaian itu Diciptakan Perdamaian itu Diciptakan Tapi Ini berbanding terbalik Dengan apa yang Sudah kita pelajarin Dari kitab ayu ini Bahwa Damai sejahtera Diambil Berarti Damai sejahtera itu Bukan diciptakan Tapi diberikan Grand tip Yes Granted ya Giving Iya iya granted Yes Jadi itu kayak Apa Segala sesuatu yang baik Sebagai kita Umat yang percaya Itu semata-mata We created No Tapi kita diberikan Secara cuma-cuma oleh Tuhan Granted Kayak Apa ya Iya Secara cuma-cuma Iya gitu Benar-benar Dan ini sih yang ngeri Jadi saat hari penghakiman itu datang Di saat damai sejahtera Dicabut Dan Si kuda merah ini Dikasih Kayak ultimatum Ultimatum dong Sama si domba Anak domba ini Gitu kan Apa Pergilah engkau gitu kan Jelajahi Bumi gitu Kan kalau di Zakaria itu kan Dikatakan Dia itu Kuda merah Dia Katanya nih gelisah Bre katanya Dan yang merah itu keluar Gelisah untuk pergi Hendak menjelajahi bumi Lalu berkatalah Iya Pergilah jelajahi bumi Maka mereka Menjelajahi bumi Sebelumnya gelisah Karena kan nih Kayak yang putih itu Kemana gitu Terus yang hitam itu ke utara Gitu kan Nah ini yang merah bingung nih Mau kemana Disuruh pergi Pergilah dia Akhirnya menjelajahi bumi Artinya disini bre War Itu Yaudah terjadi Tersebar Disuruh bumi Gitu loh Yes Kayak gitu Dan itu ketika Damai sejahtera dicabut Dan penunggang kuda itu Sudah Memberikan pedang Ibaratkan ya Membawa pedang besar Ya itu gue rasa sih Kayak Peperangan dimana-mana bro Yes Itu akan terjadi Peperangan dimana-mana But don't you worry As long as you believe in God Ya Ya lo gak akan kehilangan Damai sejahtera itu Implementasinya Di zaman modern nih Apa bre Yang bisa kita liat nih Ya sorry Kalau lo ngomongin perang It happens It happens kan It happens Bahkan saat ini Udah mulai panas gitu Udah mulai panas ya Udah mulai panas Udah mulai panas Even Lo kalau baca berita Today's news gitu ya Itu Joe Biden tuh udah Mengajak Orang-orang Afrika gitu ya Pemimpin Afrika Untuk kebenci Rusia Dia cari simpatisan Dari Afrika Bangun sebuah blok lah Bangun sebuah kompok lah Bangun sebuah blok kan Ya kan mereka kan selama ini Cuman kayak Maksudnya Cuman kayak Manas-manasin yang lain aja Gak sih saudara Ini kan Si Putin kan gitu Anjir sih To make war gitu loh To make war Jadi kayak Kalo Men Sorry ya gue potong ya Lu bayangin Ini kalo si Putin panas ya kan Dipencet tombol lewat deh Nukir tuh Bener gak? Itu kan sebenernya Sebatas emosi dia doang bro Men Apa? Perang dunia ketiga tuh Sebatas emosinya Putin doang Bener Sebatas emosi dan Pikiran pendeknya dia Iya dan ini loh Dan apa namanya Lebih ke gini men Ini kan apa There are a lot of things That will be connected gitu ya Betul Yang akan terdampak pun Sangat amat banyak Betul Bukan berarti ketika Rusia itu Mencet tombol nuklir Dan kita baik-baik saja Iya And they will be fine No Iya Itu akan Causes everything gitu Iya Mungkin itu bakal Merubah Jalannya dunia Yes yes And that's why Putin saat ini masih Nahan gitu Masih nahan Masih nahan Karena Ya itu bisa berdampak Banyak pertimbangan lah Ya Gitu loh Maksudnya dampaknya tuh Masih banyak dipikirin gitu Tapi kan Yang dari sebelah sono Blok sono kan kayak Manas-manasi Udah mancing Iya kan Udah mancing-mancing aja Mungkin US akan lebih senang Ketika nuklir itu Nah Keluar Loh Gue rasa malah Feeling gue tuh Emang-emang maunya mereka gitu loh Yes So jadi Dia akan Berusaha untuk Ya kan dia duluan Gitu dong Dan lebih gini loh Lebih ketika Negara lain Let's say Negara-negara yang deket Rusia Atau kayak Polandia Dan sebagainya Rusak US bisa akan Menunjukkan taringnya Dan ketika dia menang Dia akan bilang Oh I am the savior I am the savior Iya Itu itu Kayaknya udah kebaca banget ya Dote Kebaca Kebaca banget ya Emang indominati Susah Oke Gitu sih bre Nah Dan Nah ini bisa gue lanjutin bre Jadi Terkait wahyu Tadi Yang tentang Kuda Merah ini Itu sebenarnya juga udah pernah di Ungkapkan gitu Sama Jesus Ketika dia ngajarin Murid-muridnya Dimana Kan murid-muridnya nanya nih Bagaimana situasi Ketika kedatangan engkau gitu Ya Rabi Gitu kan ditanya Yesus menjawab Di Matius 24 Ayat 6-7 Dikatakan bahwa Kamu akan mendengar Deru perang Atau kabar-kabar Tentang perang Namun berawas-awaslah Jangan kamu gelisah Sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit Melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Wen Wow Tergenapi Tergenapi Sudah tergenapi Sudah tiga kali malah Ini Perang dunia gitu loh Gila-gila sih Ada lagi bre Yang mau dibahas dari sini Oke Kalau dari gue cukup Itu udah Mendescribe everything lah ya Yes bener-bener Oke lanjut bre Ke figur Si Black Horseman itu Yang Penunggang hitam itu Kuda hitam Oke Untuk yang si kuda hitam ini Famine Kelaparan Krisis Dan kesenjangan ekonomi Ini referensinya ada di Wahyu 6 At 5-6 ya Yang tadi kita udah bacakan gitu kan Dan ketika anak domba itu Membuka matra yang ketiga Aku mendengar makhluk yang ketiga Berkata Mari Dan aku melihat Sesungguhnya Ada seekor kuda hitam Dan orang yang mendunganginya Memegang Sebuah timbangan Di tangannya Oke Dan aku mendengar Seperti ada suara Di tengah-tengah Keempat makhluk itu Berkata Secupak gandum Sedinar Dan 3 Cupak jelai Sedinar Tetapi Janganlah rusakkan minyak Dan anggur itu Oke Ini kalo menurut lo sendiri Ini maksudnya apa nih bre Ini kalo menurut penafsir Banyak penafsir ya Dan beberapa peneliti juga Pernah Kayak Research tentang Ayat ini gitu Ya udah Udah mulai beredar Dan banyak lah Ini sebenernya Bicara tentang ini bre Tentang Kesenjangan ekonomi Oke Dan krisis Ini bicara tentang krisis Jadi Si Black Horseman ini Itu dia Representasi Sebagai Kelaparan Krisis gitu loh Nah dia ini nih Kan tadi dikatakan Dia bawa Ini ya Timbangan kan Nah timbangan itu Terus dia juga dibilang Bahwa Secupak gandum Sedinar Itu tuh sebenernya Kayak Bicara tentang Lo tuh buat Beli gandum itu tuh Udah gak sama Harganya dengan dulu Gitu loh Jadi kayak ada Kenaikan harga Disitu gitu loh Ada kenaikan harga Dan Ini tuh Yaudah Jadi kalo misalnya Orang-orang udah gak bisa Harga naik Gitu kan Ya gak bisa beli Food supply lah Gak bisa beli Gitu Intinya Jadi ini Dikatakan bahwa Nanti di akhir jaman Ya Si Black Horseman ini Akan terjadi gitu Kelaparan Krisis Gitu loh Kayak gitu sih Dan itu udah mulai terjadi gak sih Kalo dari kesenjangan sosial itu sendiri Udah lah Jelas lah bre Udah dimana-mana Jadi sekarang ya Susah Makin susah Iya Terus kan Ya apalagi kan Sekarang skenario nya Kalo di Indo sendiri ya Ya kan Dibilang bahwa Nanti akan ada jaman gelap 2023 Men 2023 gelap Ya kan Kalo mau dicocok lo gini Ya kuda hitam Gitu kan Gelap gitu kan 2023 gelap ya kan Ya Dan Dan even Ya Inggris Sekarang juga Masih sampai sehari ini Gitu loh Gue gak pernah ngeliat Elon Musk tuh mati lampu Itu gimana deh Konsepnya tuh gitu Gitu loh Maksud gue It's just joke bro Jokes gitu loh Itu jokes banget gitu loh Ya maksudnya Kelaparan kesenjangan ekonomi Pokoknya Krisis lah Bicara tentang krisis deh It happens kan Dia lucu sih Kalo terkait Elon Musk itu ya Dia Make fun of everyone gitu loh Kayak lo pemimpin negaranya Lo mainkan gitu loh Dengan cara Lo kayak Suddenly You show up And you tell everyone Mati lampu Misik lo mati Gitu What the fuck Iya 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 Itu sih bedanya Maksudnya Orang jenius Sama orang kaya Gitu ya kan Dia tuh bukan orang kaya Orang jenius aja Gitu loh And he clearly make fun of everyone Everyone Man Gila Lu bayangin Dia tuh punya rumah Ada sih Satu rumahnya gitu kan Cuman Rumah yang dia tinggal Yang itu ngontrak bre Punyanya si Tesla Gitu loh Buat dia tinggal aja gitu loh Ya ampun Gak tau gue Kayak kabin kecil gitu doang Gak tingkat bre Gila gila gokil sih Itu orang Oke lanjut bre Lanjut Nah next itu ada Death Atau maut Dia ini representasi dari Kuda belang-belang Nah dikatakan bahwa Di wahyu 6 Ayat 7 sampai 8 Gue bacain dulu Dan ketika anak domba itu Memuka materai keempat Materai keempat Aku mendengar suara makhluk Yang keempat berkata Mari Dan aku melihat Sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning Dan orang yang menunggangnya Bernama maut Dan kerajaan maut Mengikutinya Nah Ini nih Bisa gue Runetin Dengan perkataan Jesus juga Yang ketika Ini sebenarnya sambungan yang tadi tuh Ketika ditanya Akhir jaman tuh Kayak gimana sih Gitu kan Nah jawaban Jesus tuh kayak gini Lukas 21 Ayat 11 Dan akan terjadi gempa bumi Yang dasyat Dan di berbagai tempat Akan ada penyakit sampar Dan kelaparan Dan akan terjadi juga Hal-hal yang mengejutkan Dan tanda-tanda yang dasyat dari langit Men Gitu loh Maksudnya Gempa bumi Dan penyakit sampar Penyakit sampar tuh apa sih Uri? Penyakit sampar tuh apa sih Uri? Itu kayak cacara gitu Uri? Bukan ya? No Penyakit menular Gini Penyakit sampar itu ketika di jaman Jesus Ya dulu lah jaman dulu Penyakit sampar itu Esa pandemik bre Oke Konotasinya di jaman sekarang apa? Gitu loh Itu pertanyaanku Sekarang berarti sakit tipos Enggak Ya even di abad 16 juga Pandemi juga nyebar kan di Eropa Iya-iya Flu Black death Apa namanya? Flu hitam Flu hitam Flu hitam gitu loh Ya kalau di sekarang ya udah jelas gitu loh Covid-19 gitu loh Oke Iya kan? Kalau dari Pemikiran gue ya Dari mikiran gue gini Dari kuda pertama Kuda kedua Kuda ketiga Kuda keempat Dari kuda yang menyebabkan perang Kuda yang mengambil Belum kuda yang keempat Yang pertama tuh yang putih belum Bentar No no tapi itu sebenernya Kuda keempat kan Oh iya-iya ini kuda keempat Betul Tadi kan kita skip aja tuh yang putih Yes let's say Gini Maksud gue kalau diurutkan Satu dua tiga empat Bener-bener Sebenernya berkesinambungan Berkesinambungan gini Dengan terjadinya perang Food supply lo akan berkurang I see Ada pattern Ada pattern Ketika food supply lo berkurang Lo akan mati Dan kalau Kalau kita bahas lagi Kita telah lagi Matri ini dibuka Satu persatu loh Tidak secara bersamaan Betul Iya betul Jadi ketika satu diutus Kemudian diutus Diutus lagi Baru yang terakhir Dead Jadi ketika lo udah Mengalami masa Trial itu Lo udah hancur-hancuran Baru lo akan dikasih kematian I see Make sense Karena memang Sebenernya Banyak penafsir juga bilang Bahwa Ya ini Satu materai Satu kuda Itu satu masa Gitu loh Itu Omongannya udah satu masa Oh iya Make sense sih Jadi ketika ada war Disitu lo akan Food supply lo kena Gitu kan Terus juga Ya penyakit Pasti nyebar Virus segala macem Apalagi pakai Biological weapons Ya make sense sih Itu virus-virus baru Pasti akan ditemukan Betul Ketika lo menggunakan Senjata-senjata yang Wow gitu ya Apalagi kalau udah ngomong Nuklir atau kimia Itu kan pasti Entah kanker kulit lah Atau apa Iya si make sense sih Wah Berkesinambungan Berkesinambungan Tapi sebelum kita Ngambil konflusi Coba lo ceritain Tentang maleket Yang berkuda putih Itu kan Iya Nah Jadi gini bre Ntar dulu nih Sebelum yang ke putih tadi Itu ada lanjutannya ya Dan kepada mereka Diberikan kuasa Atas seperempat Dari bumi Untuk membunuh Dengan pedang Dan dengan kelaparan Dan sampar Dan dengan binatang-binatang Buas yang di bumi Gue cuman mau make clear aja Disini bahwa Mereka tuh Diberi kuasa Atas seperempat Dari bumi Kayak jumlah Manusia tuh Dikurangin aja gitu loh Seperempat ya Itu meh banget men Nah Kan seperti yang tadi lo bilang nih Nah di tengah kekacauan dunia itu Akan bermunculan sosok Juru selamat Bre Wow Juru selamat palsu Yang akan menawarkan solusi Nih gitu Untuk dari berbagai masalah Dunia Di kansal internasional Dan dipandang sebagai sosok Yang menawarkan keselamatan Bagi manusia Kan tadi udah ancuran-ancuran tuh Ini muncul nih dia nih Si bangset ini Kayak Jadi Jadi juru selamat lah gitu Nah that's the white horseman Kalau terjemahan bahasa inggrisnya tuh Conquest Artinya penaklukan dan penyebaran Oke Gitu Nah ini kita masuk Di wahyu 6 ayat 1 Maka aku melihat Anak domba itu membuka yang pertama Ini karena kita skip tadi ya Dari ketujuh matra itu Dan aku mendengar yang pertama Dari keempat nakluk itu Berkata dengan suara bagaikan bunyi buruh Mari Dan aku melihat sesungguhnya Ada sekor kuda putih Dan orang yang menungganginya Memegang sebuah panah Dan kepadanya Dikaruniakan sebuah makota Lalu ia maju Sebagai pemenang Untuk merebut kemenangan Nah Itu gimana brek Kalau lu melihatnya Tapi gini ya brek Sebelum gua masuk situ Kalau secara dimensi kerohanian Si penunggang kuda putih ini Sebenernya Bisa Kita tuh kayak agak tricky loh Buat Nge-identifikasi Ini sebenernya sosok siapa sih Kayak kuda putih Pake mahkota Bawa panah Kayak Apakah harusnya ini Xavier The real Xavier Iya dong Kan kayak orang Loh ini mah sebenernya Harusnya sosok baik Gitu loh Iya kan Nah menurut lu gimana tuh Identifikasinya tuh Oke Kalau dari gua pribadi I have no clue ya I have no clue gitu loh Terkait Siapa dia Yes Karena kan dia dibuka Di yang paling pertama Dan dia membawa Mahkota Dan dia Memegang panah Panah Dia memegang panah Ini kita harus tau juga nih Reason dan motifnya gitu loh Yes Dia Which is ketika Mahkota itu adalah simbol raja Yes betul Simbol kemenangan Simbol kemenangan Betul Simbol kemenangan Nah Ini menang melawan siapa Melawan siapa Oke Betul 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 Nah Apakah melawan pemerintahan Di zaman itu Gitu loh Jadi di saat Apa namanya Di saat like everyone Perang Di saat everyone tuh Megah gitu ya Dengan kekuasannya bahwa Mereka ingin saling menunjukkan Sorry Kalau saat ini Mungkin Saat ini kita bukan melihat Dari sisi negara gitu ya Tapi kita lihat dari sisi Para globalis gitu Ya mungkin saat ini Alan Max Ya ya Mark Zuckerberg Yes yes Steve Jobs Benar benar Sorry Siapa foundernya Amazon Jeff Bezos Jeff Bezos Oh Jeff Bezos Nah Apakah maksudnya Adalah Menang melawan Kesombongan orang-orang ini I see Gitu loh Iya 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 Jadi artinya disini Konotasi yang lo mau ambil nih Apakah dia ini baik atau jahat Gitu loh maksud gue Lo gak bisa bilang Oke Baik atau jahat itu Menurut gue dari keempat horseman ini Bersifat relatif ya Oh iya Tapi Intinya Gue gak ngasih si ini Si kuda putih ini Sesoknya Iya 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 Secara spesifikly gitu loh Gue tidak bisa bilang Dia baik atau jahat Tapi intinya Dia menuruti Omong Tuhan Oh iya dong Untuk membinasakan Iya iya Seperomot makhluk bumi Karena dia Part of the plan Dia part of the plan Part of the plan Maupun Iya makanya bisa dibilang Kalau mau dibilang Baik atau jahat Itu relatif Itu relatif Baik untuk siapa Iya 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 Tapi intinya disini Dia kan menuruti Perintah Tuhan gitu Menuruti pentah Tuhan Yang which is sebenarnya bre Kalau menurut gue disini Ini karena kan gini loh Ini Polemik ini tuh sebenarnya Ini juga jadi perdebatan bre Antara para penafsir gitu Ini sebenarnya Sosok Kalau orang Christian bilang Jesus gitu loh Oke Tapi ada yang bilang Bukan ini tuh antikrist gitu Kayak saling Berdebat gitu Gak ada abisnya Tapi menurut gue Ini yang paling make sense Ini adalah sebenarnya sosok antikrist Kalau menurut gue ya Oke Karena gini Kita kita lihat dari POV nya John Patmos Dia kan nulis ini Terus dia bilang Anak domba Memberikan Dia kuasa Membuka matrai gitu ya Iya Si anak domba Yang memberikan kuasa Kepada si kuda putih Yes Ya bagaimana mungkin Dua sosok yang sama Dituliskan Ya John Patmos Bener gak Bener Logik gak Logik Iya dong Artinya si John Patmos Dia bilang Itu sebenarnya sosok lain gitu loh Bener gak Kalau kita mau ngambil dari situ Nah Jadi Makota Yang sedemikian rupa Ini kan dia Memegang suatu kemuliaan Bre Putih itu bicara soal kemuliaan Kesucian gitu Terus Makota Lalu ada panah gitu Ini Kalau panah itu sebenarnya Lambang dari conquest Penaklukan gitu bre Oke Lalu ada mahkota Mahkota juga bicara tentang Ya itu tadi Lu bilang kemenangan gitu Sebenarnya menurut gue Ini tuh Memang dia diberikan kuasa sih Memang Dan Kalau mau dirunutkan Antichrist ini memang diberikan kuasa gitu loh Untuk Yaudah Lu ngerule dulu aja Selama beberapa masa gitu Sebelum kedatangan Si anak domba ini gitu loh Si Mesias The real Mesias gitu Jadi memang dia diberikan masa Untuk Rule the world Si Antichrist ini Gitu loh Gitu Mungkin Ini tuh baru Baru dapet insight gitu ya Yes yes Gue baru dapet another insight Mungkin kalau gue Different bro Yes Different point of view dari lu gitu ya Ya Kalau point of view gue adalah gini Kenapa sih Di penunggang pertama ini Yang mengenakan kuda putih ini Tidak diceritakan secara detail Cuma diceritakan tuh kayak Physically aja Ya Tapi tidak diceritakan Dia sebenernya untuk apa gitu Ngapain gitu kan Gak ada Gak ada Mungkin kalau for me personally White White itu mencerminkan Suatu kebaikan gitu ya That's why ketika hari penciptan Tuhan Menciptakan langit dan gelap Itu dia melihat langit Apa Dia melihat terang itu baik Dijadikanlah terang itu Apa namanya Pagi Dan Gelap itu malam Gitu kan Dan dia memisahkan kedua itu Misahkan kedua itu Oke Kalau yang gue ambil disini adalah Si penunggang kuda putih ini Ini memisahkan nih Ini dia memisahkan Antara umat Tuhan Dan yang bukan umat Tuhan Gitu loh Jadi Di saat umat Tuhan itu terbelenggu Di masa itu Dia keluar dan membebaskan Sehingga Umat-umat Tuhan ini Yang sudah ditandain Dia tidak akan terkena Ketiga malaikat selanjutnya nih Ketiga penunggang kuda selanjutnya Ada make sense-nya juga sih Kalau lu bicara seperti itu Iya mungkin itu Kalau itu yang gue lihat Insight lo ya kan Itu insight gue Itu sangat make sense Sebenarnya kalau mau ditarik ke arah sana Juga make sense Dan Ya make sense sih Iya jadi maksud yang lu mau bilang bahwa Ini Kayak Beliver lah Yes Beliver-beliver itu dikasih tanda Dikasih mark gitu kan Yes Jadi ini people yang gak Yang gak bakal kena The next kuda-kuda itu gitu kan Maksud lu kan Karena tadi Make sense sih Lu bilang ketika dia bawa panah Dia conquer gitu ya Conquer Dia menaklukan Dan pada saat itu gue yakin At that time Lu sebagai pengikut Tuhan Lu tuh Bakalan seberat dan susah banget Yes Karena Apa You're surrounding gitu ya They don't believe in God Yes Setuju And they do what they love gitu Mereka Free sex dan sebagainya Betul Itu akan sangat sulit Untuk lu bisa berpegang tunggu pada iman lu Karena Ya saat ini ada Saat ini aja gitu ya Gereja udah melegalkan Iya Betul 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 Free sex udah bukan lagi suatu hal yang Salah Nah Dan dimana-mana itu kayak Lu Mengumpat gitu ya Swearing itu menjadi hal yang lumrah Ya itu bisa juga Jadi ini kan sebenernya kan Kalau mau ngomong Ini kan Propesi ya Ramalan Bisa ditarik kemana aja sebenernya Bener-bener Nah kalau dari stance yang tadi lu Ungkapkan sih Ada make sense-nya juga Cuman ya itu Kalau dari stance-nya gue Sekali lagi gue menekankan itu Itu drill antichrist Menurut gue ya Karena menurut gue Putih juga bicara tentang kemuliaan Ya antichrist itu sebenernya adalah Sosok copycat Atau imitasi Dari drill savior itu sendiri kan Oke Which is antichrist Lawannya Christ gitu Lawannya juru selamat gitu loh Nah jadi dia kan Dikenal juga sebagai The great deceiver The great Liar gitu loh Penipu yang handal Penipu yang handal Seolah-olah dia tuh Berjubah putih Padahal emang dia brengseknya Bener-bener Iya kan Itu bisa juga ditarik ke stance itu Dan itu menurut gue itu lebih Kalau menurut gue itu lebih make sense Oke Nah Jika disandingkan juga Dengan profesi nubuatan Yang diungkapkan Jesus Tentang akhir jaman Dan kedatangannya yang kedua kalinya Maka akan selaras nih Menurut gue nih Bahwa ini melambangkan Akhir jaman Kedatangan si antichrist itu sendiri Ini yang si kuda putih ini Sebab Kita tau bahwa Antichrist itu kan Ya tadi gue bilang Imitasi copycat Dari Jesus Sang Mesias yang asli itu sendiri Gitu loh Nah Ini gue bisa ungkapin Kan Jesus pernah bilang juga Di Matthew 24 Ayat 4 Sampai 5 Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah Supaya jangan ada orang Yang menyesatkan kamu Sebab banyak orang Akan datang Dengan memakainya Nama aku Dan berkatalah Akulah Mesias Dan mereka akan menyesatkan Banyak orang Terus lanjut lagi Ayat 11 Banyak nabi palsu Akan muncul Dan menyesatkan banyak orang Ayat 24 25 Sebab Mesias-Mesias palsu Dan nabi-nabi palsu Akan muncul Dan mereka akan mengadakan Tanda-tanda yang dasyat Dan mujizat Sehingga Sekiranya mungkin Mereka menyesatkan Orang-orang pilihan juga Gitu Wow Camkanlah Aku sudah mengatakannya Terlebih dahulu Kepadamu Jadi kayak Ya Yang gue liat sih Itu sih Gitu loh Sengeri itu ya Sengeri itu men Gitu Sengeri But even Orang-orang pilihan pun Bisa jatuh Bre Karena Nggak bisa ngebedain Ajir Gitu loh Wow Ngeri ya Gue sebetul sih Kalau terlihat ini ya Karena memang Akhir zaman itu Digambarkan Sedemikian rupa Dalam buku wahyu Yang bisa membuat orang Gemeteran Karena memang Bakalan sedahsyat itu Iya Sebelum kita lanjut nih Bre Ke Antichrist yang lagi Rame ini Bre Kita lanjut di part 2 nanti ya Yes Bener-bener Ini ada satu Quote dari Bible sendiri Yang gue suka banget Itu adalah Berjaga-jagalah Karena kesudahannya Sudah dikat Yes Bener banget Ini D&D Snir ya Sekali lagi ini sama banget Kayak yang udah kita bahas Di episode sebelumnya D&D Snir Gitu Jadi Berjaga-jagalah Prepare yourself Gitu loh Everything Will be alright Garing banget Will be alright As long as You have faith in God Yes Of course Ya Akhir kata kita pamit Lanjut part 2 Yes Gotas Lihat Okay Thank you Terima kasih.